Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada selasa malam. Kali ini OTT menyasar wali kota Kendari dan calon gubernur Sulawesi Tenggara. Menurut informasi, penyelidik KPK ikut mengamankan tujuh orang lainnya dari sebuah ruko milik pengusaha yang ada di jalan Syekh Yusuf Kendari. Ketujuh orang dibawa ke Mapolda pada hari Rabu dini hari beserta kendaraan dinas aset pemerintah kota Kendari. Kabit Humas Polda Sulawesi Tenggara AKB Pesunarto membenarkan adanya tim KPK yang menggunakan ruang penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Benar Pak, di dalam ada wali kota dan calon gubernur? Ya, jadi ada beberapa orang yang sekarang sedang diamankan dan diambil keterangan oleh pihak KPK. Siapa-siapa, Pak? Siapa-siapa, Pak? Yang disebutkan tadi. Hingga kini dua orang pejabat dan lima orang lainnya masih menjalani pemeriksaan secara tertub di Ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Sementara itu, di pihak KPK belum membenarkan keterangan resmi terkait OTT di kota Kendari. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Rahmat Buhari, Ainews melaporkan.